Halo teman-teman, jumpa lagi di Om Abed Channel Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya Ini adalah salah satu cara menghilangkan kegabutan Oke teman-teman, kali ini Om Abed mau membuat mainan atau aksesoris yang terbuat dari sedotan plastik bekas Pertama-tama kita siapkan bahan-bahannya, kemudian kita potong sedotan plastik dengan ukuran seperti ini teman-teman Untuk angka yang selanjutnya, kita tinggal memasukkan benang ke dalam sedotan plastik bekas seperti ini Tinggal kita masukkan satu persatu dengan corak warna yang berbeda-beda agar terlihat lebih menarik teman-teman Pertama-tama kita masukkan warna merah, kemudian warna hijau, dan selanjutnya kita warna kuning Jadi untuk kali ini, Om Abed hanya menggunakan tiga warna sedotan plastik Kurang lebih nanti corak dan hasilnya seperti ini teman-teman Tinggal kita lanjutkan, kita masukkan semua sedotannya dengan urutan yang sama Sampai ke bagian ujung benangnya teman-teman Sekarang kita masukkan yang warna kuning, kemudian tinggal satu lagi kita masukkan yang warna merahnya teman-teman Oke, tinggal kita masukkan saja seperti ini teman-teman Oke, jadi kali ini Om Abed akan membuat aksesoris kalung dari sedotan plastik bekas Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini Dan untuk bagian tali ujungnya, tinggal kita ikat satu sama lain teman-teman Kita ikat seperti ini Jadi kali ini Om Abed mau membuat ikatan agar bisa dibesar dan dikecilkan ikatannya Caranya kurang lebih seperti ini, perhatikan saja teman-teman Nah, oke Aksesoris kalung mainan kita sudah jadi Kurang lebih nanti hasilnya seperti ini teman-teman Jadi ditarik bisa diperbesar dan juga diperkecil lagi teman-teman Oke, semoga bermanfaat Semoga mudah difahami dan selamat mencoba Terima kasih teman-teman sudah nonton videonya Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe